Baik, perkenalkan nama saya Ferdinand Gortez de Baris dengan NIM 180303028 kelas Sosiologia semester 7 dan disini saya akan mereview buku dari seminar masalah-masalah sosial yang ke-9 baik, disini langsung saja ke videonya Benja saya mau cerita kau nih kenapa? gimana? saya baru baru dengar dari orang kami bilang yang punya orang di sana kena diskriminasi diskriminasinya di rumah merah sana? tidak, dia lebih kerja di jauh sana cw lagi pulang dengan kondisi yang dia jalan dari kampung dari Maumir di sana ke Jawa sampai setelah dia pulang kondisinya terlalu memprihatin terus dia cerita suh dia cerita jika ada di sana nih awalnya begini terus sampai terjadinya pelecehan seksual diskriminasi lah sampai kata-kata kalimat-kalimat rasis yang dia terima setiap hari itu wih itu tuh dia cerita sambil menangis terus dia pernah laporkan itu masalah di pihak setempat oh disana dia laporkan duduk dong adreson balik wih tidak ada makanya dia sampai kabur ke sini dia bukan bilang pulang pamit tidak dia sampai kata-kataannya kabur kabur dari itu pekerjaan karena sudah bisa lagi wih itu tuh yang saya dengar terakhir tuh dia bilang begini dia cerita bilang deputuan tuh hina-hina tuh hina-hina kita tuh bukan hanya untuk hina dia hina kita orang timur nih bilang kalian tuh orang kulit hitam tuh tidak ada pendidikan potensi apa semua rendah wih kata-kata nih kita banding-bandingkan kita nih orang timur nih yang orang Jawa santu lewat statement kulit putih kulit hitam siap mungkin-mengkir dong mungkin dokternya bersyukur nah dokter sudah dibantu tuh mendukung pekerjaan kayak misalnya mencuci masak soal kan sudah banyak memang lu gaji oke memang itu nyakpung catangga tuh memang dia kan digaji menggaji tapi dia kan dia kan sudah membantu sepertinya lu harus mengerjanya dia walaupun dia itu sebagai seorang pembantu dia juga manusia punya harga diri ya itu soh mobil mana dia kan sempat lapar di pihak setempat saja tidak ada apa koordinasi lanjut jadi itu itu kebadan bapak pelur tiap hari nih orang pukul dia tuh pukul dia terus suruh begini-begini laki suhitung plejian seksual juga ada tuh diskriminasi plejian seksual itu habis langsung apa nih dengan kalimat-kalimat rasis nih deh ini ini tuh wah itu tuh terus ke anehnya tidak ada apa tuh kak antisipasi dari main dong dari dong pemerintah disana ada respons nah itu tuh tidak ada dia kan kesananya dengan status apa tuh bukan status legal tuh eh bukan apa yang perlu apa harus ada apa tuh sim-sim illegal kah password kah dari sini ke jalan sana kan apa tuh itu kan ada kontrak tuh ada kontrak jadinya sudah terbangun itu komunikasi awalnya-awalnya masih bagus satu bulan tuh baik yang pertama kan akrab masih enak yang kedua waktu itu sudah dari sini cerita dari awalnya dia paginya dari jam 3 tuh sudah disuruh bangun begini-begini dia ikut ikut karena eh kerja tuh dia pesan merantung mungkin untuk biaya anak sekolah atau apa dia juga disarankan persisnya janda tuh itu sui suh kena rasisme pelajian seksual diskriminasi campur aduk tuh hidup badannya hancur-hancur yang wih sekarang nih masih kita campur orang pihak dari camp kepolisian begitu masih usut-usut dia punya kasus lagi dengan apa mulai selidiki yang apa dia punya apa tempat penerimaan orang-orang yang mau pekerja nah mulai usut-usut dari situ itu kan sama kejual satu kewuman trafficking begitu dari keke dan jual orang pun tenaga tapi sampai sana bukan diperlakukan secara baik-baik tapi sampai disiksa dilecehkan berikutnya kasihan terus belum kuliah terus itu kakak nonokan dia cerita bukan dia bilang bukan hanya dia saja yang rasakan hal-hal gitu banyak korban banyak korban tapi pengen tadi apa nih diam saja masih diam tuh gak harus lapor mungkin sudah ada jaringan bisa biar walaupun lapor ini tinggal batuk uang tutup masalah selesai berada semua serba ada sekarang Indonesia kan hukum tumpul ke bawah tajam ke atas dibawah soal begitu kan kasihan bayar saya bayar uang disandung beli hukum tuh hukum di inisian harga berapa sobek uang bunyi ratusan juta itu kumandang negara demokrasi bisa demokrasi gimana tungsinir lapar dengan mati bukannya itu yang sempat viral juga nih yang anggota dewan fraksi apa yang dari apa sumselko dari apa sudah yang dia omong di timur selera apa itu menjelakan sekali dibilang cuman nanya apa ada apa kelimutu itu kan bentuk penghinan juga tuh itu mungkin dong pikir sini salah satu aset di labuan bayu sana omor itu masuk dano kelimutu berburu wadah bukannya itu sakit dari hidupnya binatang purbakan di Indonesia cuma ada disini ke timur sini kekayaan alam mereka rekrut banyaknya dari sini itu masih bisa bilang kita bikin hina-hina kita tuh kalau hitung hitung onset dari di kotong sini besar untuk lihat komodo tulis sebelum kofikan tulis datang ram-ram itu terpikir uang masuk sedikit itu begitu dong ambil uang ambil mendung kuras ketumpunya sumber daya disini pake voivoy bersandes barung gina koto masyak gimana masyak negara mas pemerintahan masih tutup matanya untuk kasus begini rasisme yang masih terlalu kental sekali di Indonesia sini orang menutup kerman antar bilang hukuman memang secara cover dari luar toh covernya begitu bagus begini begini terdiri dari negara kepulauan jadi punya banyak apa sukuras dimana masa beribu-ribu bahasa tapi dimana pakai semboy yang bingkat tunggal ika berbeda tapi tetap satu tapi pas diri praktik bikin salah begitu oke ap sila 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 kelima dari pantas sila sila hilang total sekarang orang mungkin kemana lama botong bisa bangkit aku bunuh banyak gara-gara coba dulu waktu yang pernah ada yang saya pernah baca buku sejarah dia katakan kalau negara bukan negara orang-orang barat sana masih menginginkan ada salah satu sila itu harus ada ketuhanan itu untuk islam punya harus wajibkan mereka nama Tuhan untuk agama islam itu sila pantasila kita orang dari timur sini tidak mau masa kita sama sama berbeda agama lagi masa kamu harus penting kampung agama itu aku pernah bahas dari buku sejarah pernah ada itu sampai apa ancamannya atau konsekuensinya kita negara sini bagian barat sini bagian timur mempecahkan diri dari Indonesia jadi kita bangun negara lain negara tersindir ke timur list bisa bisa cukup kalau itu barang itu terjadi kita hitung kaya Papua ada ada free pot sendiri tambang emas terbesar di Asia terus kita punya peluang potensi wisata komodo dano kelimutu yang bagus juga semua pisah pisah tapi setelah kita sama-sama baru kita orang timurnya mereka orang barat anggap kita rim itu orang orang jawa anggap kita rim itu datang sini jual salome disini jual koreng usir bong dong kok sudah selamat